Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman pecinta sejarah bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Siruh Nabawiyah hari ini kita sudah masuk ke bagian penutup di episode ke 54 judul episode kali ini adalah sebagian sifat Nabi SAW dan keutamaan siarah ke masjid dan kuburannya baik teman pecinta sejarah selamat menyimak Rasulullah SAW di kafani dengan tiga lapis kain tanpa baju dan sorban setelah selesai dibungkus dengan kain kafan beliau diletakkan di atas dipannya yang berada tepat di pinggir kuburan yang telah digali kemudian secara bergiliran orang-orang masuk mengsalatkannya gelombang demi gelombang dan tanpa ada yang mengimami mereka yang pertama kali menshalatkan ialah Al-Abbas kemudian Banu Hashim orang-orang muhajirin orang-orang ansar dan terakhir semua orang Rasulullah SAW dikuburkan di tempat di mana beliau wafat di kamar Aisyah Rasulullah wafat dengan meninggalkan sembilan istri yaitu Saudah Aisyah Hafsa Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan Zainab binti Jahash Juwairiyah Sofia dan Maimunah beliau tidak menikah dengan gadis selain Aisyah Rodhiallahu Anha Rasulullah mempunyai tiga anak laki-laki Al-Qasim karenanya beliau biasa dipanggil Abu Qasim yang dilahirkan sebelum kenabian dan meninggal pada usia dua tahun kemudian Abdullah yang juga sering dipanggil Al-Tayyib dan Al-Tahir dan Ibrahim yang dilahirkan di Madinah pada tahun delapan Hijriah dan meninggal pada tahun ke-sepuluh sedangkan anak perempuan beliau ada empat Zainab Fatimah Ruqayyah dan Ummu Qasim Ruqayyah wafat pada hari terjadinya Perang Badar di bulan Ramadhan tahun ke-dua Hijriah Ummu Qasim meninggal pada bulan Syakban tahun ke-sembilan Hijriah keduanya adalah istri Uthman bin Affan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan khususnya di bulan Ramadhan orang yang paling baik ahlak dan sosok tubuhnya orang yang paling lembut telapak tangannya dan yang paling harum baunya orang yang paling baik pergaulannya dan paling takut kepada Allah tidak pernah marah atau mendendam karena dirinya beliau marah hanya karena larangan-larangan Allah dilanggar tak ada sesuatu pun yang dapat mencegah kemarahannya karena Allah tak ada sesuatu pun yang dapat mencegah kemarahannya karena Allah hingga kebenaran menjadi pihak yang menang akhlaknya adalah Al-Quran beliau adalah orang yang paling tawadu memenuhi kebutuhan keluarganya dan merendahkan sayapnya untuk orang-orang lemah orang yang paling pemalu tidak pernah mencela makanan sama sekali jika menyukai suatu makanan maka ia akan memakannya dan jika tidak menyukai maka ia akan meninggalkannya tidak pernah makan sambil bersandar juga tidak pernah makan di meja makan beliau menyukai manisan madu dan buah labu kadang-kadang sebulan atau dua bulan di salah satu rumahnya tidak pernah ada asap dapur yang mengepul beliau menerima hadiah tidak menerima sodakoh beliau juga biasa mengsos patu menjahit pakaian membesuk orang sakit dan memenuhi undangan baik orang kaya atau orang miskin tempat tidurnya terbuat dari kulit yang diisi dengan serabut pelepah kurma tidak banyak memiliki kesenangan dunia Allah telah memberikannya kunci-kunci kekayaan dunia tetapi beliau tidak mau mengambilnya dan memilih akhirat banyak melakukan zikir dan fikir tidak pernah tertawa lebar tetapi hanya tersenyum pernah bergurau dan tidak mengatakan kecuali yang benar senantiasa berlaku lemah lembut terhadap para sahabatnya memuliakan orang-orang yang dimuliakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi pemimpin mereka disebutkan di dalam hadis dari An-Nasra berkata aku tidak pernah menyentuh kain celupan atau sutra selembut telapak tangan Rasulullah s.a.w. aku telah berkhidmat kepada Rasulullah s.a.w. selama 10 tahun tetapi beliau tidak pernah sama sekali berkata ah kepadaku juga tidak pernah menegur terhadap apa yang aku lakukan dengan teguran kenapa engkau melakukannya juga tidak pernah menegur kenapa aku tidak melakukan sesuatu ketahuilah bahwa ziarah masjid dan kuburan Nabi Muhammad s.a.w. adalah merupakan suatu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah jumhur kaum muslim di setiap zaman sampai hari ini telah sepakat tentang hal tersebut kesepakatan ini didasarkan kepada sejumlah dalil diantaranya pertama disyariatkannya ziarah kubur secara umum pada keterangan yang telah kami sebutkan bahwa Nabi s.a.w. biasa pergi setiap malam kebakti memberikan salam mendoakan dan memintakan ampunan kepada para penghuninya hal ini disebut dalam hadis sohi rincian tentang hal ini juga didapat di dalam hadis hadis sohi sebagaimana diketahui bahwa kuburan Rasulullah adalah termasuk ke dalam keumuman sehingga hukum tersebut juga berlaku bagi kuburannya kedua adanya ijma' dari para sahabat tabi'in dan orang-orang yang datang sesudah mereka bahwa setiap kali mereka melewati rawdah mereka senantiasa menziarahi kuburan Nabi s.a.w. hal ini diriwayatkan oleh para imam terkenal dan jumhur ulama termasuk Ibnu Taimiyah ketiga adanya riwayat yang menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat melakukan ziarah kubur Nabi s.a.w. diantaranya Bilal sebagai diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan Sanad Jayid Ibnu Umar sebagai diriwayatkan oleh Malik di dalam Al-Muatta dan Abu Ayyub sebagai diriwayatkan oleh Ahmad tidak ada riwayat dari mereka menyebutkan bahwa mereka mengingkari amalan ini keempat sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dengan Sanad yang sohi bahwa ketika Nabi melepas keberangkatan Muaz bin Jabal ke Yaman beliau berpesan Ya Muaz barangkali setelah tahun ini engkau tidak akan bertemu lagi denganku barangkali engkau mengunjungi masjid dan kuburanku kata La Allah barangkali dalam bahasa Arab punya makna harapan jika huruf an dimasukkan ke dalam khobarnya maka mengandung makna tawaran dan harapan kalimat tersebut secara jelas berpesan kepada Muaz agar sekembalinya ke Madinah melakukan kunjungan ke masjid dan kuburannya guna mengucapkan salam kepadanya kecuali itu hendaklah diketahui bahwa ziarah kuburan Nabi punya beberapa aturan yang harus diikuti jika anda diberi kesempatan untuk menziarahinya maka pertama-tama hendaklah anda memasang niat untuk menziarahi masjidnya kemudian kuburan Nabi s.a.w. sebelum masuk Madinah sebaiknya anda mandi dan memakai pakanian yang bersih kemudian bawalah ingatan anda untuk mengenang kemuliaan kota Madinah yang pernah ditempati oleh Rasul Mulia jika telah masuk masjid maka hendaklah anda menuju Raudah yang mulia melaksanakan sholat tahiyatul masjid dua rakaat diantara kuburan dan mimbar jika anda telah mendekati kuburan Nabi s.a.w. maka janganlah anda meratap-ratap atau bergelayutan di jendela-jendelanya atau mengusap-usap badan ke dindingnya sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang-orang bodoh itu adalah bid'ah yang diharamkan tetapi hendaklah anda berdiri jauh dari kubur Nabi s.a.w. sekitar empat depak seraya mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. dengan suara pelan lalu ucapkan aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Rabbimu memberi nasihat kepada umatmu berdakwah kepada jalan Allah dengan hikmah dan ma'u'izah dan menyembah Allah sampai kematian datang menjemput semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu kepada keluargamu dan para sahabatmu setelah itu menghadaplah ke kiblat dan bergeserlah ke kanan sedikit dan berdo'alah kepada Allah sebaiknya anda memulai do'a dengan mengucapkan ya Allah engkau telah berfirman dan firman mu maha benar sesungguhnya mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka tentulah mereka mendapati Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Quran surat 4 ayat 64 kini 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 telah datang kepadamu seraya meminta ampunan dari segala dosaku dan mengharapkan syafaatmu dihadapan mukelak ampunilah aku sebagaimana engkau telah mengampuni generasi para sahabat yang pernah hidup di zaman nabimu setelah itu berdo'alah kepada Allah sesuka anda untuk kemasalahan agama dunia dan saudara-saudara anda dan kaum muslimin secara keseluruhan tetapi janganlah anda lupa untuk mendoakan penulis dan penerjemah buku ini ucapkanlah di dalam doamu ya Allah jika engkau menghimpun generasi pendahulu dan generasi akhir pada hari yang tidak diragukan makalah bukanlah kain ampunanmu kepada hambamu yang bermuluh muraran dosa Muhammad Said bin Malak Ramadan Al-Buti dan sebagai penerjemah Al-Nurafiq Soleh Tamhid Masukkanlah keduanya ke dalam hamba-hambamu yang berhak mendapatkan ampunanmu perniakanlah kepada keduanya untuk bisa minum minuman yang sejuk dari telaga nabimu janganlah engkau jadikan keduanya diantara orang-orang yang keusir dari rahmatmu kemudian kami sangat memerlukan doa yang tulus dari saudara-saudara kami dari kejauhan semoga Allah yang telah membaca semoga anda yang telah membaca buku ini berkenan untuk menyisipkan doa bagi kebaikan kami di tempat yang penuh berkah itu kami bersyukur kepada Allah atas perkenannya untuk menyelesaikan buku ini semoga Allah mengharuniakan kepada kami untuk dapat berpegang teguh kepada sunnah kekasihnya yang terpilih dan memenuhi hati kami dengan rasa cinta kepadanya serta menghimpun kami di bawah panjinya semoga Allah juga melimpahkan semua itu kepada saudara-saudara kami sesama muslim semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan kekeliruan yang mungkin terdapat di dalam buku ini semoga tujuan yang ilas dari penulisan buku ini dapat menjadi syafaat untuk bisa diterima permohonan ampunan tersebut semoga salawat dan salam tercurah kepada pimpinan kita Muhammad keluarga dan semua sahabatnya akhir doa kami segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam Alhamdulillah Rabbil Alamin demikian para pencinta sejarah edisi hari ini edisi ke-54 dari program Baca Surah Nabawiyah dan sudah dibaca penutupnya berarti sudah selesai pembacaan buku ini hanya saja memang ada di akhir sekali di akhir sekali ada sejarah singkat khilafah Rashidah dan ini tentu ada empat khalifah yang diulas secara singkat dan insyaallah akan dibacakan di episode selanjutnya ala kulihal terima kasih sudah menyimak mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua insyaallah dan mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih